Hai weh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Agus disana wabarakatuh baiklah kawan-kawan apa kabar semuanya apakah masih bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa tepat di 29 Ramadhan di pagi hari ini saya coba-coba untuk menguncar lagi kawan-kawan ya mana tahu ada cinta di pagi hari ini di celah-celah waktu saya main-main sebentar lah minimal satu atau dua kali aja lah ya kan biar enggak kaku kali oke kita kawan-kawan biasa air surut di sini sarangnya gabus dengan kawan karena di pengkolan ini bawahnya banyak kayu rangsangan gitu Jadi kalau air surut tuh itu lapaknya gabus saya sering dapat sambaran tuh di lokasi ini menik kena kondisinya air pasang malam agak lumayan keruh nih di kita coba aja lempar sekali dua kali sambil nunggu airnya surut ya kan kawan-kawan ya semoga aja di 29 Ramadhan ini ada cintanya tapi saya coba aja dulu kawan-kawan ya pakai Mino mana tahu ya kan ada sambaran kejutan pakai ini ya semoga aja ya namanya pun uji coba sepatah mengatakan menangguk di air keruh itu enggak bagus kalau mancing di air keruh itu ya atau bilang ya enggak bagus juga tapi ya tergantung target apa masalahnya di sini enggak ada hampala ini nggak ada hampala ya enak juga hampala biasanya air air kondisi seperti ini pun mau dia cuman di support ini enggak ada hampala adanya sakit kepala ya kan kawan-kawan ya hampalanya enggak ada kepala yang ada kawan-kawan ya hampala ya hampala ya hampala nah kawan-kawan kalau kita makin ke atas kondisi airnya seperti ini kan kan ini nanti ketika airnya surut ini air yang keruhi nanti bakal keluar dia ke alur besarnya dan tinggallah air yang berupa kayak campuran limbah ini agak-agak kecoklatan dia nanti kalau udah airnya sama semua coklat Nah itu biasanya kalau mancing tuh lebih jost kan kawan cuman ini masih bercampur gini dan the bed airnya juga tinggi kan belum surut habis nanti kalau udah surut habis ke baru kita coba-coba lagi ya Oke sahabat mancing ini kita udah di atas mengikuti alur sungai itu tadi kawan-kawan bisa lihat tadi di sana keruh ini kondisi sungai yang disini airnya hitam nah kamu bisa lihat kondisi airnya hitam biasanya kalau di air hitam ini gabusnya itu ganas-ganas jadi kita coba ini cari support dulu makin ke atas dari support yang enak nah sahabat mancing nah bisa lihat beginilah keadaan sungai limbah pabrik nih hitam di bawah tadi airnya keruh jadi kita naik ke atas ya kita mencoba aja semoga ada hasil kita ganti dulu dulu kita ya kita pakai softrock aja dulu main di topwater aja semangka warna pink semangka warna pink semangka warna pink semangka warna pink semoga ada cintanya ya oke bismillahirrahmanirrahim semoga ada cinta ya saya mau main di bawah bambu itu agak takut kan kawan karena posisinya biasanya banyak predator selain di air disitu banyak predator juga predator darat jadi jaga-jaga aja lah cari aman aduh nasib coba-coba kawan-kawan pakai semangka warna pink nasib coba-coba ada juga korbannya satu lumayan ini dia semangka warna pink Alhamdulillah udah satu jam main nggak ada hasil pas kita ngarah turun Alhamdulillah nih saya coba-coba tanpa ngeplay video strike Alhamdulillah lemparan ketiga oke kan kawan seperti biasa sedia goni sebelum strike terus lumayan ikan kawannya kita cari lagi nggak ada lagi oke saya pun rasanya yakin-yakin juga kan kawan kondisi air hitam seperti ini nggak ada gabusnya Alhamdulillah di ranting-ranting bambu itu langsung dapat sambaran lemparan ketiga ah lagi hampir Alhamdulillah tanda-tanda udah ada udah mulai ada tanda-tanda sambaran kan kawan pasnya kita turun nih tempatnya terjala nih aslinl alhamdulillah semangrahman alhamdulillah fam samubut semangrahman alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam sehat salam sejahtera next video kita lanjut di setelah lebaran oke kawan-kawan ya terima kasih yang sudah bergabung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh